Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, salallahu alaihi wassalamu wa ba'd. Kau muslimin yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala, jika ditanya siapakah diantara kita yang ingin bertemu dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, pasti setiap kita menginginkan apapun keadaan kita, serombeng apapun kita, pasti kita ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan keluarga kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, atau anak kita, itu pun kita mengharapkan. Karena ada keindahan, ada kenikmatan dibalik, melihat hal tersebut. Oleh karena itu, para hadirin sekalian yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, Maka Nabi s.a.w. telah menunjukkan jalannya, amalnya telah ada, telah dicontohkan oleh Nabi s.a.w. Anjarir bin Abdillah al-Bajali r.a.w. kawla, dari seorang sahabat, Jarir bin Abdillah al-Bajali r.a.w. Dia berkata, Kunna inda Nabi s.a.w. fanadhara ilal qamari laylat al-badr. Pada suatu hari, kami sedang bersama Nabi s.a.w. di malam hari. Fanadhara ilal qamari laylat al-badr. Pada saat itu, Nabi s.a.w. sedang melihat bulan purnama yang begitu sempurna, Dan tidak ada satupun yang menghalangi untuk melihat bulan tersebut. Nabi s.a.w. bersabda, Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamar, la tudamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian semua akan melihat Allah s.w.t. masuknya di akhirat. Karena Allah s.w.t. tidak mungkin dilihat di dunia. Dan ini salah satu akidah al-sunnah yang menyelisih akidah muqtazilah. Bahwa Allah s.w.t. hanya bisa dilihat di akhirat kelak, di jannah. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Tidak ada satu hal pun yang menghalangi. Ketika di malam bulan purnama, kita melihat bulan, maka satu sama lain tidak ada yang terhalang. Kemudian, Nabi s.a.w. Jika kalian menginginkan hal tersebut, Yaitu hendaknya kalian menjalankan dua sholat. Sholat apakah itu? Sholat in qobla tulung isyamsi sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh atau sholat fajar. Yang merupakan sholat yang disaksikan oleh malaikat. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Dan dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam sebuah hadis. Bahwasannya, Yata'akabuna fikum malaikatul layl wa malaikatul bin nahar wa yistami'una fi sholat subuhi wa sholatul asr. Ada malaikat yang menjaga seorang hamba di waktu malam dan di waktu siang. Di waktu malam mereka akan naik ke langit ketika waktu fajar atau sholat subuh. Mereka akan melaporkan kepada Allah s.w.t. Sesungguhnya saya mendapati hambaku sedang menjalankan sholat. Begitu juga malaikat yang sif di siang hari. Mereka akan naik ketika sholat asr. Sholat asr ini merupakan sholatul wustah. Allah s.w.t. berfirman, Wa hafidhu ala sholawati wa sholatul wustah. Dan jagalah sholat-sholat dan sholatul wustah. Sholatul wustah ini dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah sholatul asr. Nabi s.w.t. bersabda, Mena'una an sholatul wustah, sholatul asr. Mala'un lahu buyutahum wa kuburahum nara. Sesungguhnya orang-orang Yahudi telah menghalangi kami dari sholatul wustah, yaitu sholatul asr. Semoga Allah s.w.t. memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api. Zikrul khasba'dal am. Penyebutan sholatul wustah setelah sholat-sholat, ini menunjukkan tentang keutamaan sholat asr. Para rinidin sekalian yang dirahmati Allah s.w.t. Jadi, Nabi s.w.t. mengkaitkan menjaga dua sholat ini, sholat subuh dan sholat asr, dengan penuh kekusuhan, dilaksanakan dengan jamaah, dengan pahala yang luar biasa yaitu, rukyatullah s.w.t. Dan di dalam hadis ini, tidak berarti menyamakan bahwasannya Allah dengan bulan pernama, tidak. Artinya, tashbihur ru'ya birru'ya. Penyamaan penglihatan bulan pernama dengan penglihatan Allah s.w.t. di surga kelak. Dan melihat hakikiah. Artinya, seseorang melihat bukan dalam mimpi, bukan dalam khulial, tapi melihat dengan mata kepala sendiri. Dan ini merupakan kenikmatan tertinggi di dalam surga Allah s.w.t. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang isan, Allah s.w.t. akan sediakan bagi mereka al husna. Yaitu, jannah Allah s.w.t. wa ziyadah. Tambahan. Tambahan ini adalah, rukyatullah s.w.t. Mudah-mudahan Allah s.w.t. memudahkan kita, menjaga sholat subuh dan sholat asr, atau sholat-sholat yang lima waktu secara berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah s.w.t. mengaruhi kita dengan kenikmatan, melihat Allah s.w.t. di janahnya kelak. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa tubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!